Ada lima kotak yang sudah dibuka, jadi bukan hanya satu, satu saja dampaknya seperti itu dalam mitologi Yunani apalagi kalau sampai lima. Yang pertama adalah supremasi hukum menjadi supremasi kekuasaan. Ini kotak Pandora yang pertama. Akibatnya apa? Pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme. Dan ini sangat berbahaya. Buktinya kemarin muncul berita Mas Bobi mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iryana, mau menjadi wali kota Bogor, ini akibat dampak kota Pandora yang pertama. yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya. Kota Pandora yang kedua adalah sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Jadi ketika menyangkut karakter satu-satunya boleh dicek. Di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukkan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK. Jika ketika ini direduksi, maka akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai the guardian of democracy. Maka ini saya katakan sebagai kota Pandora yang kedua. Ini sangat-sangat berbahaya. Di mana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Terima kasih telah menonton!